Kita sekarang akan mulai masuk ke materi pokoknya. Jadi materi pokok terkait dengan identitas adalah pembeda utama. Sebelum mulai kita coba lihat ada satu slide yang ini seperti kayak kalau kita melihat lomba itu mungkin 17-an itu seperti kayak lomba. Coba kita lihat dulu salah satu contoh yang menarik bagaimana sebuah produk itu pada akhirnya mempunyai value dari sebuah bread menyebut nilai dari sebuah bread itu ternyata dari kecil lama-lama menjadi besar. Yang hanya dikaretin, gula yang hanya dilem pakai lilin, atau kripek singkong yang tadi Bapak-Ibu bisa lihat, itu sebetulnya pasti ada sesuatu yang masih kurang. Bahwa produk yang tadi dikemas itu ternyata tidak ada identitasnya. Kripek singkong buatan siapa, dibuat di mana, namanya apa ya nggak tahu. Kemasannya bagus, premium, terus saat lebih higienis, artinya ada namanya. Yang pertama harus dipikirkan adalah bagaimana kita memikirkan namanya. Ini mesti dicatat, terutama bagi Tata Ibu yang sampai saat ini belum ngerti, atau mau diberi nama siapa produknya, dan sebagainya. Yang kelima, ini adalah cara membeli nama yang paling mudah, yaitu dengan memberi nama dengan namanya sendiri. Ini pasti Bapak-Ibu ada yang melakukan pemberian nama itu seperti ini, jadi memberi nama dengan namanya sendiri. Ternyata logo itu tidak selamanya seperti itu. Logo itu juga bisa berubah, jadi tidak usah khawatir bahwa ketika teman-teman sudah membuat logo yang saat ini, kemudian ketika nanti akan dirubah, itu masih memungkinkan untuk dirubah. Oke, sekarang bagaimana dengan logo Anda? Nah, ini silakan Bapak-Ibu nanti bisa introspeksi, kemudian nanti silakan direnungkan apakah logo yang terutama nama yang sudah Bapak-Ibu buat itu apakah sesuai. Bagi yang belum punya nama juga silakan nanti dipikirkan namanya. Dan setelah punya nama, silakan dipikirkan bagaimana logonya itu apakah sudah menurut Bapak-Ibu menjadi sebuah logo yang baik atau belum. Nah, ini adalah bagaimana teman-teman bisa memikirkan dari apa yang sudah saya jabarkan dalam presentasi ini. Seperti tadi, sudah saya sebutkan bahwa yang pertama adalah Bapak-Ibu harus bisa menyebutkan nama dari produk Bapak-Ibu sendiri. Nah, yang kedua, Bapak-Ibu harus bisa mengkategorikan. Jadi, skop kategori produk Bapak-Ibu itu apa? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Bapak-Ibu harus tahu keuntungan yang rasional dan keuntungan yang emosional ketika Bapak-Ibu menggunakan produk Bapak-Ibu sendiri. Nah, persoalannya ketika Ibu hanya sekedar untuk nama, untuk saat ini tidak masalah, tidak perlu diganti. Ya, biarlah seperti itu. Tapi ketika suatu saat Ibu akan membesarkan nama itu, kadang-kadang biasanya akan terbentur nanti persoalan hati itu. Pak, saya kan produksinya aneka snack ya, makanan ringan. Dan saya kasih nama masing-masing sementara ini, masing-masing saya kasih nama sendiri. Kayak makaroni, saya kasih nama makaroni nampol. Terus sebelak, saya kasih sebelak nampol. Apakah seperti itu atau jadi satu, Pak? Jadi, semuanya produk MTH Food itu akan dilabeli dengan nama nampol. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, boleh aja Pak, itu bahkan kalau dalam istilah marketing, itu ada yang namanya, kita menyebutnya sebagai ambri labrit. Ketika orang melihat logo ini, kan pengennya kita itu kan di benaknya itu kan, oh itu punya tris hands gitu loh. Nah, bagusnya itu sebetulnya logo itu di sini tuh bacaannya tris hands atau value kita gitu loh, Pak. Makasih Pak Rudi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.